Tradisi Jabasan Pusaka Keris Keraton Sumedepadura di Desa Keris Aing Tongtong berlangsung sakral, diikuti ratusan empu, warga, dan siswa. Selain itu, prosesi dikebas dengan makan tajin dan hasil bumi bersama pemimpin, sebagai wujud kerukunan dan kesetaraan dari nenek moyang yang sama. Puluhan pusaka keris keraton dan ratusan pusaka keris milik empu di Kabupaten Sumedepadura di Jamas di Desa Keris, tepatnya di Desa Aing Tongtong kecamatan Sarongki, yakni desa yang diakui oleh UNESCO sebagai desa dengan empu keris terbanyak di dunia. Prosesi jamasan keris ini berlangsung dalam beberapa rangkaian kegiatan yang diawali dengan pembacaan surat fatiha, penyerahan air dari tujuh sumber dan keris, kemudian penjamasan oleh Dewan Empu. Diketahui, air yang digunakan untuk penjamasan diambil dari tujuh sumber mata air kuno di tiga titik lain. Bupati Sumedep Ambar Fauzi menyampaikan jamasan keris ini adalah salah satu budaya warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai saat ini. Maka dari itu ratusan siswa sengaja dilibatkan agar tahu dan menyampaikan kepada dunia tentang salah satu kekayaan seni budaya keris. Hari ini adalah event seperti biasanya ya jamasan, rentetannya nanti besok baru ke Kraton untuk penyerahan. Yang terbeda hari ini adalah ada tajin, ada tajin sorat, yaitu salah satu rentetan yang terbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau proses jamasannya, ya keris di jamas seperti biasanya. Keris-keris itu, keris beberapa leluhur, keris punya beberapa, mana-mana banyak orang. Mohon perhatian juga untuk tim keamanan. Sudah dilakukan seperti biasa, tapi yang paling penting adalah kegiatan jamasan ini bisa terus bagaimana merawat terkait dengan tim yang namanya keris. Jadi keris-keris ini bukan hanya dilihat atau ditaruh, tetapi setiap tahun harus dibersihkan di jamas. Memang kalau kita bicara keris, jalannya panjang. Karena memang ini warisan leluhur kita, yang sudah beratus-ratus tahun. Siswa ini juga biar tahu, semenep kota keris. Keris ini seperti apa? Mereka juga harus bisa menjelaskan. Sama seperti besok misalnya, banyak adik-adik siswa itu juga harus tahu. Oh keris bentuknya begini, oh keris itu ada nilai selinya. Nah itu yang paling penting, oh keris ini warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh kebudayaan. Oh ini keris, warisan leluhur kita itu yang paling penting. Bukan cuma tahu nanti keris apa. Tanyain teman-temannya dari luar mana saja, katanya semenep kota keris. Keris itu apa? Nah itu luput nanti kalau nggak apa. Itu salah satunya bagian dari edukasi. Nah even kita memang ke depan sudah lebih mengedukasi pada generasi muda gitu. Bukan hanya anak-anak SMA, tapi SD pun sudah mulai kita perkenalkan keris itu apa kan. Empu keris perempuan sumenep empu Ika Arista mengaku jabasan kali ini dikolaborasikan dengan tradisi tacin sorah. Dimana semua warga bersama-sama makan tacin sorah dan hasil bumi lainnya bersama pemimpin mereka yakni bupati. Hal tersebut sebagai wujud kerukunan antar rakyat dan pemimpin. Serta kesetaraan sebagai penerus dari nenek moyang yang sama. Selamat menikmati. Terima kasih. Warga berharap tradisi turun-temurun ini juga dapat terus dilaksanakan di waktu mendatang karena kegiatan ini memiliki makna yang mendasar. Dimana sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kewajiban dan rasa bangga dalam menjaga kekayaan. Terima kasih.